Linsuan secara terbuka menantang Dewa Bumi, dan dia bahkan berhasil. Ini benar-benar mengejutkan seluruh alam semesta. Sesaat, banyak sekali anak muda yang merasa bersemangat. Apakah ini Lin Woody, begitu kuat? Lin Woody adalah idola yang saya kejar sepanjang hidup saya. Saya ingin menjadi pengikutnya. Para jenius muda itu tidak yakin dengan langit dan bumi, tetapi saat ini, mereka hanya mengagumi Linsuan. Betul sekali, siapa saja orang jenius lainnya. Jadi bagaimana jika mereka menjadi kaisar agung? Hanya orang seperti Lin Woody yang merupakan jenius sejati yang tak tertandingi. Saya ingin tahu, kaisar agung mana yang dapat kembali hidup setelah menantang Dewa Bumi. Lin Woody melakukannya, dan dia melakukannya dua kali. Para jenius muda sejagat menjadi gila. Tokoh-tokoh generasi tua bahkan lebih terkejut lagi. Anak ini sungguh hebat. Siapa lagi yang bisa menekannya? Namun, ada juga orang yang mendengus dingin. Dia hanya mengandalkan beberapa arrai untuk pergi. Arrai ini bukan miliknya. Tunggu saja, Dewa Bumi tidak akan membiarkan ini begitu saja. Begitu mereka menemukan kesempatan, Lin Woody ini pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Lin Woody, keluarlah dan bertarunglah jika kamu punya nyali. Apa yang tak terkalahkan? Anda sama sekali tidak pantas menyandang gelar ini. Para jenius di sisi lain mulai berteriak-teriak dengan gila. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu membuat Lin Suan marah dan membuat Lin Suan keluar. Kemudian, mereka akan menciptakan kesempatan bagi Dewa Bumi. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencoba memprovokasinya, Lin Suan tetap tidak keluar. Lin Suan menatap Guru Rosi di kota kunu Jiwyu, membuat rambut Guru Rosi berdiri tegak. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Guru Rosi menggertakan giginya dan berkata. Lin Suan berkata, Aku ingin membunuhmu. Dengan cara ini, aku mungkin bisa mengejutkan dunia lagi. Langkah besar. Mata naga merah menyala, membunuh Dewa Bumi. Memikirkannya saja sudah membuatnya gembira. Yewudao dan yang lainnya juga terkejut. Apakah itu benar-benar mungkin? Guru Rosi terkejut ketika mendengar ini. Namun, dia segera mendengus dingin lagi. Kamu, semut kecil, sekalipun kalian menyerang bersama-sama, kalian tidak akan mampu menghancurkan pertahananku selama 10.000 tahun. Sebenarnya, saya bisa mencoba. Zhou Tianxi berjalan mendekat dan menatap Guru Rosi dengan rasa ingin tahu. Pertahanan mutlak orang ini sangat kuat. Jika dia bisa membuat formasi susunan, dia bisa melindungi beberapa kota lagi. Wajah Guru Rosi berubah sepenuhnya menjadi hijau. Jika ia membiarkan seorang Guru Surgawi mempelajarinya, ia mungkin akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Matanya dipenuhi rasa takut. Kau tidak bisa melakukan ini. Tetua Agung tidak akan memaafkanmu. Zhou Tianxi berkata, Si kecil, jangan pikirkan dia untuk saat ini. Kesenjangan antara kalian berdua terlalu besar. Sebelumnya, Anda menggunakan api abadi untuk melukai Dewa Bumi. Namun kini kau tak punya api seperti itu. Jika kamu mengandalkan kekuatan lain, kamu tidak akan bisa membunuh makhluk abadi. Biarkan aku mempelajari spesifikasinya. Siapa tahu, aku bisa menemukan formasi baru. Sedangkan untuk kalian semua, selamat beristirahat. Baiklah. Lin Suan mendesah. Namun, dalam pertempuran ini, mereka memang mengalami banyak luka. Dia masih baik-baik saja karena dia hanya mengeluarkan sebagian energinya. Namun, yang lainnya penuh dengan luka. Beberapa Kaisar Agung bahkan telah merusak fondasi mereka. Lin Suan menyuruh semua orang duduk bersila di tanah. Setelah itu, dia mengeluarkan sejumlah besar mata air kehidupan ilahi dari dunia pedang. Serta berbagai materi surgawi dan harta duniawi. Di antara semuanya, banyak di antaranya merupakan harta karun yang telah dijarahnya dari Ziyan dan yang lainnya di kota abadi. Pada saat ini, setelah mengeluarkannya, dia memberikannya kepada orang-orang ini agar cepat pulih. Kaisar-kaisar besar itu awalnya putus asa. Dalam pertempuran ini, mereka telah menderita kerugian besar. Diperkirakan mereka tidak akan dapat pulih tanpa ribuan atau puluhan ribu tahun. Namun, harta karun di hadapan mereka, ditambah dengan mata air kehidupan ilahi, membuat mereka gembira. Dengan hal-hal ini, mereka bahkan dapat pulih ke puncaknya dalam waktu yang sangat singkat. Akan tetapi, Higan mengalami depresi yang tak terkira. Suan Yin telah menyerang dua kali dan kembali dengan tangan kosong. Dia telah ditampar di wajahnya dan sekarang dia menjadi bahan tertawaan. Dia sangat marah hingga dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia juga memutuskan untuk belajar dari Lin Suan dan membunuh untuk masuk ke beberapa medan perang. Dia memang membunuh beberapa orang dari alam ilahi. Dalam sekejap, langit diwarnai darah. Namun, orang-orang yang dibunuhnya bukanlah toko inti. Sebaliknya, ia membuat marah alam ilahi. Pada hari ini, dia akhirnya menjadi sasaran seseorang. Dewa peranglah yang melancarkan aksinya. Sebuah tangan raksasa dengan urat-urat berpola seperti batu menghantamnya dengan ganas. Dalam sekejap, dia terlempar. Suan Yin menjerit kesakitan, darah mengalir keluar dari batu itu. Dia berteriak dengan marah, Dewa perang, monyet sialan, tunggu saja. Dia berteriak dan melarikan diri kembali ke Higan. Menggunakan kekuatan abadi dari tanah abadi, dia dengan cepat pulih. Pada saat yang sama, banyak orang kuat dari Higan kembali dari medan perang. Mereka juga terluka parah. Namun, tanah abadi, sebagai salah satu dari sembilan surga dan sepuluh tanah, memiliki kekuatan misterius. Itulah kekuatan abadi. Kekuatan ini dapat membantu mereka pulih dengan cepat. Di sisi lain, istana tertinggi juga mengalami kerugian besar. Selain itu, mereka tidak dapat pergi ke tanah abadi untuk sementara waktu. Hal ini membuat mereka menggertakan gigi karena marah. Dewa kematian berkata, biarkan kami masuk. Suan Ming menggelengkan kepalanya sedikit. Dewa kematian, sebelum kami datang, kami sepakat bahwa Anda hanya bisa masuk setelah kami memenangkan pertempuran ini. Namun, kita masih berada di tengah pertempuran. Kekuatan abadiku terbatas dan tidak dapat membantumu. Berengsek. Dewa kematian hendak menjadi gila karena marah. Dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari pertempuran ini. Apakah dia masih ingin melanjutkannya? Dia bahkan ingin menghancurkan aliansi tersebut. Namun, saat ini, Suan Ming berkata, tentu saja, beritahu Tuhan bahwa Anda telah berkorban banyak dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, ia mengizinkanmu pergi ke tanah surgawi dan kota kuno di ketenangan ke-9. Beristirahatlah dan pulihkan diri. Dewa kematian mendengus dingin. Ada beberapa kota kuno di seberang kedua tempat ini. Semua kota kuno ini memiliki urat bumi. Di Earth Vance, kecepatan pemulihannya juga sangat cepat. Ayo pergi. Dewa kematian memimpin istana agung ke kota-kota. Kota kuno ini. Pertempuran ini meletus sangat cepat dan berakhir sangat cepat pula. Beberapa medan perang telah berakhir. Mereka tidak punya pilihan. Awalnya, semua orang mengira pertempuran itu akan berlangsung ratusan atau ribuan tahun. Bagaimanapun, Higan telah mengadopsi strategi bertahan. Mereka tetap tinggal di kota kuno dan tidak keluar. Bersama dengan Earth Vance, sulit bagi yang lain untuk mengalahkan mereka. Kecuali mereka memiliki kekuatan beberapa kali lebih besar. Namun, Lin Suan dengan mudah mengambil alih kota ketenangan ke-9. Kemudian, bersama dengan pedang naga besar, dia menyapu bersih dua medan perang. Situasi berubah dalam sekejap, menyebabkan Higan panik. Untuk sementara waktu, mereka juga kalah di medan perang lainnya. Oleh karena itu, mereka kembali lebih awal untuk memulihkan luka-luka mereka. Masih ada beberapa medan pertempuran. Yang satu adalah medan perang Lord Alkohol. Dia bertarung dengan Ghost Immortal. Kelompok lainnya adalah pertarungan antara dua dewa tanah. Itulah pertarungan antara Saber Immortal dan Lin Suan. Saber Immortal awalnya sangat kuat, tetapi sekarang, hanya jiwanya yang tersisa. Oleh karena itu, kekuatannya telah menurun drastis. Dan Lin Suan telah menjadi dewa tanah. Pertarungan antara keduanya sulit untuk menentukan pemenangnya. Ekspresi Saber Immortal sangat jelek karena terakhir kali, dia dengan mudah membunuh Lin Suan dengan satu tebasan. Tetapi sekarang, setelah bertarung berhari-hari, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Suan. Dia hanya melukai Lin Suan dengan ringan. Apakah jurang pemisah antara kedua pihak begitu kecil? Sialan, kalau saja tubuhku tidak membatu, aku masih bisa membunuhmu dengan satu tebasan. Berhentilah bermimpi, kamu tidak bisa melakukannya. Dan sekarang, kamu hanya punya jiwamu. Biarkan aku menghancurkan jiwamu terlebih dahulu sehingga tubuhmu tidak akan pernah bisa pulih. Setelah berbicara, darah Lin Suan mendidih. Sepasang tangan besi menyerang. 6.342. Banyak sekali orang yang memperhatikan pertempuran ini. Baik alam nirvana, alam dewa, alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, maupun sembilan langit dan sepuluh negeri lainnya, mereka semua tengah menyaksikan pertempuran ini. Dapat dikatakan itu terlalu penting. Ini adalah pertarungan kekuatan, tetapi juga pertarungan rasa syukur dan dendam. Bisakah Lin Suan membalas dendam? Sekarang tampaknya sangat misterius. Meskipun Lin Suan jauh lebih kuat dari sebelumnya, Blade Immortal terlalu kuat. Blade Immortal terlalu mengerikan. Dia adalah dewa tanah yang mengembangkan seni abadi. Dia adalah eksistensi yang jauh melampaui dewa esensi, Master Rossi, dan yang lainnya. Meski hanya jiwanya yang tersisa, kekuatan tempurnya masih mengerikan. Mungkin akan sangat sulit bagi Lin Sun untuk membunuhnya. Seseorang berkata, jika dia mengalahkan pihak lain dalam pertempuran ini, apakah Lin Fan akan memiliki simpul di hatinya? Ada kemungkinan tingkat kultifasinya akan mandek. Suara-suara seperti itu makin banyak jumlahnya. Bahkan orang-orang di alam dewa pun merasa khawatir. Lin Suan mengepalkan tinjunya. Dia berada di kota Jiuyu, menyaksikan pertempuran di kejauhan melalui formasi susunan. Ayah! Anda pasti menang! Pada saat ini, sesosok muncul di luar kota Jiuyu. Sosok itu hitam pekat, bagaikan dewa iblis. Sosok ini adalah kaisar iblis. Kedatangan kaisar iblis membuat banyak orang di alam dewa sedikit mengernyit. Orang ini tidak bergerak dalam pertempuran sebelumnya. Apa maksudnya datang sekarang? Apakah dia ingin meraup keuntungan? Mereka tidak membuka gerbang kota. Sebaliknya, mereka berdiri di bawah tembok kota dan bertanya dengan dingin, apa yang kalian lakukan di sini? Karena kamu memilih untuk tidak bergerak, mengapa kamu tidak hidup menyendiri? Ketika Lin Suan melihat kaisar iblis lagi, dia juga tercengang. Dia merasa sangat terkejut. Karena terakhir kali, kaisar iblis dan Lin Zan keduanya adalah kaisar super hebat. Keduanya bekerja sama dan membunuh lebih dari 10 kaisar agung. Dapat dikatakan bahwa hal itu menggemparkan jagad raya. Setelah itu, Lin Zan berhasil menerobos dan menjadi dewa tanah. Meskipun begitu, kaisar iblis tetaplah seorang kaisar yang sangat hebat. Pihak lain masih belum berhasil. Mengapa? Apakah karena dia tidak cukup berbakat? Apakah dia tidak memiliki cukup sumber daya? Atau dia tidak memiliki pemahaman yang cukup? Lin Suan memikirkannya dan merasa bahwa itu bukanlah masalahnya. Kaisar iblis sangat menakutkan. Apakah dia tidak mampu menerobos? Atau dia tidak bersedia menerobos? Kaisar iblis tersenyum dan berkata, Kudengar kau menangkap dewa tanah yang membatu. Aku ingin masuk dan mempelajarinya. Kaisar merah mengerutkan kening dan berkata, Meskipun kami telah bekerja sama, bagaimanapun juga, kamu bukan dari alam dewa. Anda tidak berkontribusi banyak dalam pertempuran ini, dan sekarang Anda ingin meraup hasil kemenangan, bukankah itu sedikit tidak realistis? Tentu saja, saya tahu bahwa kita adalah mitra, jadi mari kita bekerja sama lagi kali ini. Aku akan menghancurkan sebuah kota dan kau akan membiarkanku mempelajarinya. Bagaimana menurutmu? Orang-orang di kota kuno sembilan berenang terkejut ketika mendengar ini. Satu orang menghancurkan seluruh kota. Lelucon macam apa ini? Kaisar bulu merah berkata, Saya berbicara tentang kota kuno. Kaisar iblis tertawa, Tentu saja, Apakah menurutmu aku tertarik pada kota biasa? Aku bisa menghancurkan dunia dengan lambayan tanganku. Jika aku ingin menghancurkan sesuatu, aku tentu akan menghancurkan kota kuno itu. Yang mana? Saber imortal bertugas memimpin kota sepuluh ribu pedang. Bagaimana menurutmu? Apa pendapat Anda tentang kondisi ini? Modi berkata sambil tersenyum. Orang-orang di kota kuno sembilan neter semuanya tercengang. Kota sepuluh ribu pedang, yang diawasi oleh dewa pedang, juga merupakan kota kuno yang sangat penting. Selain itu, ia berada di surga tinggi. Kota kuno ini awalnya tidak disebut kota sepuluh ribu pedang. Akan tetapi, setelah Saber imortal mengambil alih, dia menggunakan teknik pedangnya yang tiada taraf untuk menyatu dengan urat bumi dan mengubah kota itu sepenuhnya. Hal ini menyebabkan seluruh kota dipenuhi dengan niat pedang yang kuat. Hanya tukang pedang yang bisa bercocok tanam di sana. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mendekat. Sekarang, meskipun sang dewa pedang sedang bertarung di luar, tidaklah mudah bagi sang dewa bumi untuk menghancurkan kota ini. Apakah Kaisar Iblis akan menghancurkan kota ini sendirian? Bagaimana menurutmu? Kaisar Bulu Merah tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Pada saat ini, Zou Tianxi berkata, jika dia benar-benar bisa melakukannya, biarkan dia menonton Earth Immortal. Anda tidak akan kehilangan apapun. Itu benar. Kaisar Darah Besi dan yang lainnya mengangguk. Baiklah, kami setuju. Baiklah, kalau begitu, saya doakan agar kita bisa bekerja sama dengan baik. Kaisar Iblis menyeringai. Saat ini, dia melihat Zou Tianxi dan sedikit terkejut. Zou Tianxi juga menoleh dan berkata, kamu ingin menjadi Kaisar Langit, kan? Sulit memang, tetapi bukan berarti tidak ada harapan. Sekilas terlihat keterkejutan di mata Kaisar Iblis, tetapi dia segera tenang. Seorang Master Surgawi di tingkat bumi abadi, dan dia telah bertahan sampai sekarang. Kamu Zou Tianxi dari kota abadi, kan? Mungkin kita bisa bekerja sama di masa depan. Jadi, sekarang aku akan memberimu sedikit nasihat. Kau bisa pergi dan mencari tahu apa yang terjadi pada Master Surgawi lainnya. Persiapkan terlebih dahulu. Terima kasih, tapi aku tidak takut. Zou Tianxi menganggup dan berkata. Kaisar Iblis pergi, hanya menyisakan punggungnya. Semua orang membicarakannya. Bisakah dia berhasil? Saya khawatir itu sulit. Kami berhasil menaklukkan kota kuno Jiuyu berkat banyaknya keberuntungan. Selain itu, kami memiliki banyak susunan yang dibuat oleh Zou Tianxi, sehingga kami dapat mengendalikan urat bumi dengan lancar. Kaisar Iblis ini hanya kuat dalam pertarungan, tapi dia bukan ahli formasi. Lagipula, dia bukan dewa bumi. Sangat sulit untuk menghancurkan sebuah kota sendirian. Lin Suan sangat terkejut. Apa jalan Kaisar Langit? Dia sangat bingung. Tampaknya ada alasan mengapa Kaisar Iblis tidak berhasil mencapai tingkat dewa bumi. Terlebih lagi, ia tidak asing dengan sebutan Kaisar Langit. Leluhur keluarga Ye disebut Kaisar Langit Ye. Awalnya ia mengira itu hanya sebutan kehormatan, tetapi sekarang tampaknya itu tidak sepenuhnya benar. Kaisar Langit Ye pasti telah menempuh suatu jalur kultifasi. Kaisar Iblis juga ingin menelusuri jalan ini sekarang. Ada hal lain yang membuatnya khawatir, yaitu krisis Guru Surgawi yang disebutkan oleh Kaisar Iblis. Dia menatap Zou Tianxi dan berkata, Senior, apakah Anda baik-baik saja? Saya melihat seorang Guru Surgawi di Jiwiu. Dia mengigau dan kesadarannya kabur. Dia tampak gila. Mungkinkah bahkan Guru Surgawi akan diserang oleh kekuatan misterius ini? Lin Suan tidak tahu banyak tentang Master Surgawi. Dia hanya tahu bahwa susunan Master Surgawi sangat mengerikan. Zou Tianxi berkata, Saya juga tidak tahu banyak, karena saya sudah lama berada di kota abadi. Di kota abadi, hal yang paling kuat adalah kekuatan abadi. Tidak ada kekuatan lain yang dapat melampauinya. Jadi, saya aman dan nyaman di dalam. Akan tetapi, saya memiliki firasa tertentu mengenai krisis yang tengah dialami oleh Sang Guru Surgawi. Akhir-akhir ini, aku merasa gelisah tanpa alasan sejak aku datang ke dunia ini. Jelas, saya telah menjadi sasaran sesuatu. Namun, saya seharusnya baik-baik saja dalam jangka pendek. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Dia pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Guru Surgawi. Setelah pertempuran ini berakhir, dia akan berdiskusi dengan Lord Jiwu dan yang lainnya tentang bagaimana menyelesaikan krisis Master Surgawi. Namun, hal terpenting sekarang adalah pertempuran di depan. Pertarungan di depan bahkan lebih sengit. Tinju Lin Zan bisa menghancurkan langit. Dan teknik pedang Saber Imortal dapat menghancurkan langit dan bumi. Keduanya berimbang dan tidak ada tanda-tanda kemenangan atau kekalahan untuk saat ini. Dan di tanah Surgawi ini, sosok lain muncul. Dia adalah Kaisar Iblis. Setelah Kaisar Iblis memperolehnya, dia langsung berangkat menuju kota 10 ribu pedang. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya aneh, namun di tengah jalan, ia dihentikan oleh sebuah sosok. Seorang wanita, seperti Dewi Cahaya Bulan, membawa pedang dan memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Itulah aura seorang bumi abadi. Dia adalah Dewa Bulan dari Istana Bulan. Dewa Bulan menghentikan Kaisar Iblis, dan cahaya dingin yang menusuk muncul di matanya. 6.343 Apakah kamu akan mati? Kata Dewi Bulan dengan dingin. Kaisar Iblis tersenyum. Kau masih peduli padaku. Omong kosong. Dewi Bulan berkata dengan dingin, Kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aku tidak ingin kau mati di tempat lain. Daripada membiarkanmu mati, lebih baik aku membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dewi Bulan mengeluarkan pedang bulan Purnama di punggungnya. Kaisar Iblis tidak berniat untuk bergerak. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Anak bodoh, aku tidak akan mati. Aku bilang aku ingin keluar dari dawku. Saya yakin Anda tahu betapa sulitnya menapaki jalan Kaisar Langit. Sejak zaman dahulu, hanya sedikit orang yang berhasil. Apakah menurutmu itu mungkin bagimu? Tidak ada yang mustahil. Kaisar Iblis berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Pada saat ini, dia menunjukkan kepercayaan diri yang tak terbatas. Saya sudah sangat dekat. Beri saya sedikit waktu lagi, dan saya pasti bisa melangkah di jalan ini. Dewi Bulan terdiam. Sang Kaisar Iblis mendesah. Ia berkata, sekarang adalah era persaingan yang hebat. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Sangat sulit untuk mengatakannya. Meskipun Raja Surgawi dunia lain sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang, fondasi mereka terlalu kuat. Ketika mereka melakukan serangan balik, alam ilahi mungkin tidak dapat menahannya. Jadi, saya punya ide. Mengapa kau tidak pergi ke kota abadi? Di sana, kau akan benar-benar aman dan bisa hidup selamanya. Aku tidak butuh kepedulianmu padaku. Dewi Bulan berkata dengan dingin, aku adalah dewa bumi. Tak seorang pun dapat mengancamku. Betapapun hebatnya dirimu, kamu tetap putriku. Aku harus berpikir untukmu. Diamlah, kau tidak boleh memanggilku seperti itu. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Dewi Bulan sangat gembira. Sekarang kau tahu aku putrimu. Biar aku tanya, waktu itu kamu melihat ibuku meninggal dengan mata kepalamu sendiri. Kenapa kamu tidak menyelamatkannya? Jangan berkhayal. Aku tidak akan mengakui kamu sebagai ayahku. Saya harap kamu bisa kembali hidup-hidup. Karena suatu hari nanti, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dewi Bulan berbalik dan pergi. Mendesah. Kaisar Iblis menghela nafas, dan sedikit kesan lama muncul di matanya. Tak lama kemudian, kesan lama itu menghilang. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Dia akhirnya tiba di kota 10 ribu pedang. Kota besar itu berdiri tegak di atas tanah, semegah gunung. Di sekitar kota, ada cahaya pedang yang mengerikan yang menyapu area tersebut, mengejutkan semua orang. Ini adalah kota 10 ribu pedang, kota kuno tempat pedang abadi berada. Hanya dengan melihat mereka dari jauh, aura mereka sudah cukup untuk menakuti para ahli tingkat kaisar itu. Saat ini, kota 10 ribu pedang dijaga ketat. Sangat mustahil untuk memasukinya dengan mudah. Adapun menyerang, itu bahkan lebih mustahil. Namun hal ini bukan menjadi masalah bagi kaisar iblis. Kaisar iblis membentuk segel dengan telapak tangannya, dan aura iblisnya meletus. Kemampuan ilahi, beragam transformasi. Penampilan dan auranya berubah dengan cepat, dan akhirnya, ia menjadi orang asing. Dengan goyangan badannya, dia menyerbu maju. Berhenti, siapa kamu? Seseorang berteriak dingin dari atas kota 10 ribu pedang. Cahaya pedang di sekitarnya terus menyebar, dan niat membunuh yang dingin membuat orang gemetar. Sang kaisar iblis berhenti, mengangkat kepalanya dan berkata, ini aku. Kaisar Serigala Hitam, bukankah kamu sudah mati? Warga kota 10 ribu pedang tercengang. Kaisar Serigala Hitam berkata, tidak, saya menggunakan teknik substitusi untuk melarikan diri. Saya menemukan rahasia Lin Suan, jadi saya datang ke sini untuk membahasnya dengan sabar imortal. Tuan Kaisar Serigala Hitam, ini adalah saat yang kritis. Izinkan kami memeriksa Anda. Tidak masalah. Kaisar Iblis mengangguk. Dia telah mendapatkan mayat Kaisar Serigala Hitam ketika dia pergi ke kota kuno abis. Saat itu, Zhang Suan telah memperoleh sebagian garis keturunan Kaisar Serigala Hitam. Jika dia memanfaatkannya sekarang, dia akan dapat menganggapnya sebagai barang asli. Benar saja, kemampuan keilahian Kaisar Iblis telah menipu para petinggi kota 10 ribu pedang. Mereka membuka lorong, Tuan Kaisar Serigala Hitam, silakan masuk. Kaisar Iblis mengangguk dan berjalan masuk. Setelah masuk, dia bertanya kepada para penjaga, apakah Lord Sabar Imortal sudah kembali? Tidak, Lord Sabar Imortal masih bertarung, tapi kemenangan sudah pasti milik kita. Kelompok itu mengobrol sambil berjalan, dan Kaisar Iblis bertanya tentang situasinya. Ketika mereka tiba di suatu tempat yang tidak ada seorangpun di sana, dia melambaikan tangannya, dan aura Iblis di sekitarnya langsung meledak. Ia membentuk penghalang Iblis yang menyelimuti ketiga penjaga di sekelilingnya. Raut wajah ketiga pengawal itu berubah, dan mereka berteriak, Siapa kalian? Beraninya kau menyerang kami? Kau bukan Kaisar Serigala Hitam? Ya, tidak. Kaisar Iblis kembali ke wujud aslinya, dan rambut hitamnya terus berkibar. Dia berkata, Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu dari alam dewa? Mereka belum pernah melihat Kaisar Iblis sebelumnya, karena Kaisar Iblis tidak bertarung dalam pertempuran sebelumnya. Keluar dari pengepungan, dan kumpulkan para tokoh terkemuka di kota untuk membunuhnya. Ketiga penjaga itu meraung, dan kekuatan di tubuh mereka meledak sepenuhnya. Mereka ingin mencabik-cabik kandang itu. Namun, Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya, Jangan buang-buang energimu, kamu tidak bisa melarikan diri. Suaranya datar. Saat berikutnya, dia mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan supranatural, perbudakan Iblis. Tiba-tiba tekanan di dalam kurungan itu berlipat ganda dan ketiga penjaga itu pun tertekan dengan kuat. Kemudian, Kaisar Iblis mulai mengumpulkan jiwa mereka. Tak lama kemudian, dia menarik telapak tangannya, melambaikan jubah sulamannya, dan langsung membunuh ketiga orang itu. Ola susunan! Mata Kaisar Iblis berkedip. Kemudian, sosoknya berubah wujud menjadi salah satu penjaga, dan dia berjalan keluar. Berdasarkan koleksi jiwa tadi, terdapat banyak susunan kuat di kota kunosimitar. Beberapa di antaranya sangat mengancamnya, jadi dia harus menghancurkan mereka terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, dia berjalan menuju aula terdekat, yang mengendalikan suatu susunan yang disebut Thunder Blade Array. Mengandalkan perubahan aura, Kaisar Iblis dengan mudah memasuki aula utama. Dia mengatakan dia punya sesuatu untuk dilaporkan. Apa itu? Berbicara. Ada seorang Kaisar Agung Super di depan, dan sebagai tambahan, terdapat dua Kaisar Agung dan beberapa Kaisar Kuasi. Yang ingin saya katakan adalah kamu bisa pergi ke neraka. Dalam sekejap, Kaisar Iblis menggunakan alam Iblisnya untuk menyelimuti seluruh aula. Saat berikutnya, dia menyerang dengan liar, dan tombak penghancur melesat ke arah Kaisar Agung yang super. Pada saat yang sama, banyak cahaya Dewa Iblis muncul di sekitarnya, berhamburan di sekitarnya. Para Kaisar Kuasi lainnya yang tersentuh oleh cahaya Dewa Iblis segera mati. Beberapa Kaisar Agung mundur ketakutan. Tubuh mereka tertusuk, dan mereka berteriak dalam kehampaan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika Kaisar Agung yang agung itu sadar, sebagian besar bawahannya telah tewas. Terlebih lagi, ia menghadapi serangan yang mematikan. Berengsek. Dia meraung, dan sosoknya melesat, menghindar dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia melancarkan pukulan. Ledakan. Tinju mengerikan itu mengenai tombak penghancur, dan terdengar suara yang menggetarkan bumi. Lengan Kaisar Iblis mati rasa karena benturan itu. Siapa kamu? Dia terlalu terkejut. Pihak lain tampaknya lebih kuat darinya. Orang yang sudah meninggal tidak perlu tahu banyak hal. Kaisar Iblis melambaikan tangannya dan menyerang maju lagi. Pikiran pertama Sang Kaisar Agung bukanlah bertarung, tetapi menyerang. Dia tidak tahu berapa banyak musuh yang ada. Mereka yang datang saat ini pasti berasal dari alam dewa. Bagaimana pihak lain memasuki kota seribu pedang? Mengapa mereka tidak menyadarinya sama sekali? Dia harus menyebarkan berita itu. Ledakan, ledakan, kemampuan ilahi, monumen alam Iblis. Lebih dari seratus prasasti hitam turun dari langit. Masing-masing dari mereka menekan dunia, membentuk batas yang langsung menutup jalan di atasnya. Kaisar Agung yang super terhalang dan wajahnya berubah jelek. Sungguh ki Iblis yang mengerikan. Itu Iblis. 6.344. Menghadapi para ahli dari alam Iblis, ekspresi para kaisar super agung ini berubah. Teknik abadi, jiwa seribu giyok. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan ki abadi meletus dari tubuhnya. Lengannya tampak telah berubah menjadi batu giyok yang indah. Kekuatan yang mengerikan menyapu, membentuk jejak telapak tangan yang saling tumpang tindih. Pertarungan antara keduanya sungguh mengerikan. Namun, dia telah meremehkan kaisar Iblis. Kaisar Iblis bukanlah kaisar super agung biasa. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi dewa bumi, namun dia tidak melakukannya. Orang seperti itu sungguh sangat menakutkan. Benar saja, tidak lama kemudian, kaisar Iblis menusuk kepala pihak lain. Kaisar super hebat itu terluka parah. Seluruh tubuhnya berubah menjadi batu giyok, dan kepalanya yang hancur sembuh kembali. Dia ingin melarikan diri. Pada akhirnya, dia diselimuti oleh api Iblis. Ah! Suara menyedihkan terdengar. Siapa kamu? Anda bukanlah seorang kaisar yang sangat hebat. Tidak ada seorang pun yang sekuat Anda di wilayah yang sama. Siapa kamu? Aku adalah Iblis. Suara dingin terdengar. Kemudian, kaisar super agung terbunuh. Selanjutnya, mereka mulai menghancurkan Lightning Array. Orang-orang di luar kota 10 ribu pedang tidak tahu karena seluruh proses itu terjadi di wilayahku. Mereka tidak melepaskan kekuatan apapun. Namun, seseorang menemukan bahwa beberapa tokoh di kota 10 ribu pedang membuka mata mereka. Seorang penyusup telah masuk. Kaisar Agung Array telah wafat. Apakah mereka dari alam ilahi? Beraninya mereka datang ke kota 10 ribu pedang dan berperilaku kejam? Apakah mereka mengira bahwa tanpa Lord Saber Imortal, mereka bisa menyerang kota itu? Ayo kita pergi dan beritahu mereka apa itu penyesalan. Sosok-sosok itu berdiri dan meninggalkan Aula dalam sekejap. Kaisar Iblis berjalan keluar dari Aula Besar Array di depan. Array petir telah dihancurkan olehnya. Berikutnya, adalah formasi susunan yang lain. Namun begitu keluar, dia mengerutkan kening karena merasa suasana di sekelilingnya tidak tepat. Tiga sosok muncul di sekelilingnya. Ketiganya berdiri di udara, aura mereka yang kuat menekan segalanya. Mata mereka yang dingin menatapnya. Kau penyusupnya, kan? Itu sungguh mengejutkan. Auranya, penampilannya, bahkan garis keturunannya sama persis dengan para penjaga. Pantas saja tidak ada yang memperhatikanmu sebelumnya. Sayangnya, kamu tetap melakukan kesalahan. Anda seharusnya tidak membunuh penatua formasi Array, karena begitu dia meninggal, kami langsung mengetahuinya. Begitukah? Kaisar Iblis tersenyum. Namun, aku berjanji kepada seseorang bahwa aku akan menghancurkan kota sepuluh ribu pedang. Kenapa kalian tidak bunuh diri saja? Dengan begitu, aku tidak perlu melakukan apapun. Suara Kaisar Iblis tidak keras, tetapi membuat marah tiga tokoh kuat di sekitarnya. Mencari kematian, apakah kau meremehkan kami? Berapa banyak teman yang kamu miliki? Panggil mereka semua. Aku ingin tahu apa yang membuatmu begitu sombong. Tidak ada orang lain, hanya diriku sendiri. Sang Kaisar Iblis berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap ke arah dunia. Bagaimana mungkin satu orang bisa begitu sombong? Naif sekali. Sejak kapan satu orang bisa menghancurkan seluruh kota kuno? Kamu pikir kamu siapa? Bumi abadi. Lelucon apa itu? Kamu tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Kalian berdua, izinkan aku bertindak. Aku ingin menyiksa makhluk yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi ini sampai mati. Di antara mereka, seorang pria jangkung berjalan keluar. Ada energi abadi yang mengerikan di tubuhnya yang berubah menjadi api yang terus melonjak. Namanya adalah Kaisar Matahari Terik. Kata-kata arogan Kaisar Iblis telah membuatnya sangat marah. Oleh karena itu, dia ingin mengambil tindakan secara pribadi. Ledakan. Teknik abadi, matahari terik yang tak tertandingi. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Api yang cemerlang sangat menyilaukan, seperti matahari yang tergantung di langit. Aura yang mengerikan langsung menyelimuti Raja Iblis. Pergilah ke neraka. Ledakan. Sosok Sang Raja Iblis langsung terkoyak oleh telapak tangan itu. Hahaha. Kaisar Matahari Terik mencibir. Namun, pada saat ini, dalam kekosongan di belakangnya, sebuah tangan hitam pekat terjulur dan langsung mencengkeram lehernya. Suara dingin terdengar di telinganya. Kau lah yang biasa-biasa saja. Apa? Kau tidak mati? Kapan kau datang di belakangku? Rambut Kaisar Matahari Terik berdiri tegak. Dia meraum dengan marah, dan kekuatan dalam tubuhnya meletus, ingin menghancurkan pihak lain itu. Namun, pada saat berikutnya, dia merasa lehernya langsung patah. Suatu kekuatan dahsyat menghantamnya dari belakang dan menghancurkan organ-organ dalamnya. Sebuah lubang berdarah terbentuk sepenuhnya di tubuhnya. Ah. Dalam sekejap, dia terluka parah. Seluruh tubuhnya jatuh dari langit. Matahari yang terik, apakah kamu baik-baik saja? Wajah kedua orang lainnya juga berubah drastis. Mereka menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka lawannya begitu kuat. Mereka langsung menyerang dan menjatuhkannya. Keduanya meraum. Saat salah satu dari mereka bergerak, dia tertusuk oleh tombak penghancur besar dan langsung memuntahkan darah. Orang lainnya menyerang Kaisar Iblis. Segel Dewa Iblis. Kekuatan supranatural yang tiada taraf menyerang lagi, melanda langit dan bumi. Pertarungan antara Kaisar Iblis dan ketiga orang itu sungguh menggemparkan. Apa yang telah terjadi? Musuh sedang menyerang. Warga kota Seribu Pedang pun ikut was-was. Mustahil bagi mereka untuk tidak menemukan pertempuran hebat seperti itu. Sesaat, semua orang mengangkat kepala. Sungguh serangan yang mengerikan. Siapakah itu? Dia bahkan menantang tiga Kaisar Agung Supersendirian. Orang ini terlalu kuat. Apakah ada orang lain selain dia? Tidak. Mereka hanya menemukan satu sosok. Kau sedang mencari kematian. Bunuh dia. Mereka mengaktifkan susunan di kejauhan dan kekuatan yang luar biasa meledak ke arah Kaisar Iblis. Tubuh Kaisar Iblis langsung diselimuti. Selain itu, tiga Kaisar Agung yang hebat menyerang dengan sekuat tenaga. Seketika, tubuhnya terkoyak. Serpihan hitam yang tak berujung melayang di antara langit dan bumi seperti sayap hitam. Sudah berakhir. Hem, hanya dia. Beraninya dia datang ke sini dan berperilaku kejam. Kaisar Matahari terbakar juga menggertakkan giginya. Dia akhirnya mati. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia tidak dapat tertawa lagi karena dia mendapati pecahan-pecahan di langit mulai mengembun lagi. Kemudian, sosok Kaisar Iblis muncul di depan semua orang lagi. Dia tidak mati. Dia masih hidup. Bagaimana itu mungkin? Auranya tidak melemah sedikitpun. Banyak sekali orang yang putus asa. Bahkan Kaisar Matahari terbakar dan yang lainnya terkesiap. Bagaimana mungkin ada orang sekuat itu di dunia? Kaisar Iblis tertawa terbahak-bahak. Aku Iblis. Aku abadi. Dia menengada ke langit dan meraum. Kekuatan ilahi, bayangan 10 ribu setan. Suara-suara jahat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Seketika itu juga, orang-orang yang berada di bawah tingkat Kaisar Agung tewas dalam jumlah besar. Cepat, mundur ke dalam barisan. Dali Sang Matahari terbakar meraum dengan marah. Tokoh-tokoh setingkat Kaisar, serang aku. Yang lainnya, mundur. aktifkan susunannya dan bunuh dia. Pertempuran besar pun terjadi, dan itu sangat mengerikan. Kaisar Iblis bahkan lebih kuat. Dia memiliki kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan bertarung melawan sekelompok pahlawan sendirian. Seluruh kota Seribu Pedang meratap dan melolong karena dia. Pada saat ini, semua orang di Tanah Surgawi menyadari apa yang sedang terjadi. Terjadi pertempuran di kota Seribu Pedang, dan darah membumbung tinggi ke langit. Mustahil. Banyak master kuat yang tewas di kota Seribu Pedang. Seseorang menyerang kota Seribu Pedang. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Warga dikingceng atas secara alami mengetahui hal itu. Mereka semua tercengang. Apakah ada orang lain selain mereka yang menyerang? Siapa itu? Ola tertinggi atau dinasti Abadi Yuhua? Akan tetapi, mereka tidak melihat seorang pun dari kedua kekuatan itu sama sekali. Saber imortal yang bertarung di garis depan tentu saja merasakan sesuatu yang aneh. Ekspresinya berubah. Tidak bagus. Kota Seribu Pedang yang dipimpinnya sedang diserang. Tanpa sadar, dia ingin kembali. Namun, sebuah sosok menghentikannya. Pertarungan antara Anda dan saya belum berakhir. 6.345 Sebelum pertarungan berakhir, Lin Zhan tidak akan membiarkan lawannya pergi. Beraninya kau menghentikanku. Dewa Pedang meraung. Cahaya pedang yang mengerikan di tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi dua pasang sayap yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Aura kekerasan menyapu sembilan langit. Pada saat ini, banyak orang ketakutan. Sang Dewa Pedang terlalu kuat. Dia sangat menakutkan bahkan tanpa tubuh. Jika dia memiliki tubuh, seberapa kuat dia? Antara langit dan bumi, cahaya pedang yang tak berujung menyapu. Lin Zhan mendengus dingin. Niat bertarungnya sangat mengerikan, dan auranya yang kuat menembus segalanya. Dia menghalangi cahaya pedang. Dia berkata, kalian tidak bisa pergi sebelum pertempuran berakhir. Setelah berbicara, dia mengangkat tinjunya dan menyerang. Dewa Pedang meraum dan menggunakan teknik abadi. Teknik itu sangat mengerikan dan dapat ditekan dalam sekejap. Namun, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia menahan sabar imortal. Hal ini membuat Dewa Pedang semakin marah. Dia ingin membunuh Lin Zhan. Namun, dia semakin ingin pergi. Dia bertanya-tanya seperti apa situasi di kota 10 ribu pedang itu. Di kota 10 ribu pedang, pertempurannya bahkan lebih mengerikan. Banyak orang berkumpul untuk menyerang. Satu-satunya target mereka adalah Kaisar Iblis. Namun, mereka hampir putus asa. Kaisar Iblis terlalu kuat. Dia membunuh dan memasuki kota kuno sendirian dan menyapu semua arah. Pada saat ini, Kaisar Iblis mencibir dan membentuk segel dengan telapak tangannya lagi. Aura Iblis di tubuhnya langsung meletus dan aura tak terbatas itu berubah menjadi lautan. Lautan alam Iblis sangatlah gelap. Banyak cahaya Iblis terbang keluar dari sana dan menyerang ke segala arah. Para pendekar pedang dari kota 10 ribu pedang mencoba menghalanginya. Akan tetapi, mereka segera tidak dapat memblokirnya lagi. Tubuh beberapa orang tertusuk oleh cahaya setan. Mereka berteriak histeris saat organ dalam mereka hancur. Cahaya Iblis langsung mengubah orang-orang ini menjadi kerangka. Mayat kerangka jatuh dari langit. Ini adalah kemampuan ilahi Kaisar Iblis yang tak tertandingi. Itu sangat mengerikan. Begitu digunakan, itu akan menjadi pembantaian. Mata para Kaisar Agung yang luar biasa itu hampir keluar. Mereka begitu marah hingga menjadi gila. Sungguh cara yang kejam. Kaisar Matahari terik sangat lemah. Ia berkata, aku tidak bisa membiarkan pencuri ini terus bersikap sombong. Aku telah memutuskan untuk bertarung dengannya. Kalian semua, mundurlah. Setelah berbicara, ekspresi kedua Kaisar Agung lainnya berubah. Mereka segera memerintahkan semua orang untuk mundur. Mereka mengulurkan tangan mereka yang besar dan membawa pergi orang-orang mereka. Pada saat yang sama, sebuah pedang panjang muncul di tangan Kaisar Matahari terbakar. Itu adalah pedang yang menyala-nyala. Pada pedang panjang itu, ada aura yang sangat panas. Pedang itu terbang keluar dan menyerang Kaisar Iblis. Modi mencibir, tidak ada gunanya. Kau tidak sebanding denganku. Kaisar Matahari terik mengabaikannya dan menebasnya tanpa ampun. Ketika dia sampai di depan cermin ajaib, Kaisar Matahari terik tiba-tiba tersenyum gila. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Namun, binasa bersama-sama seharusnya baik-baik saja, bukan? Setelah berkata demikian, dia benar-benar menghancurkan senjata Dao ekstrimnya. Ledakan. Sebuah ledakan keras mengguncang langit dan bumi. Dua Kaisar Agung lainnya dengan cepat mengendalikan formasi dan mengarahkan energi ke langit. Dalam sekejap, seberkas cahaya yang merusak membumbung tinggi ke langit. Di atas sembilan langit, kehampaan hancur ketika ribuan lubang hitam muncul. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala dan melihat lubang hitam besar di langit. Seolah-olah lubang hitam itu akan menutupi seluruh langit. Semua orang ketakutan. Pertarungan macam apa ini? Aura penghancurnya terlalu kuat. Di alam semesta, banyak sekali pakar yang menyaksikan pertempuran itu. Kulit kepala mereka menjadi mati rasa saat mereka melihat aura penghancur yang besar. Tampaknya seorang Kaisar Agung telah tumbang. Di surga, Saber Immortal juga tersenyum, keberusaha keras menghentikanku. Tapi apa gunanya? Penyusup itu sudah mati. Selanjutnya, aku punya kesabaran untuk membunuhmu. Saber Immortal tidak lagi terganggu dan menyerang Lin Zan dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, Lin Zan berada dalam situasi kritis. Kota 10.000 pedang. Semua orang menghela nafas lega. Kaisar Iblis ini seharusnya sudah mati. Dia terlalu sulit untuk dihadapi. Mereka telah kehilangan banyak ahli dan hanya berhasil membunuh satu Kaisar Agung Super. Berengsek. Ku dengar Kaisar Iblis ini gila. Namun, betapapun gilanya dia, dia tetap mati. Wajah Kaisar Matahari terbakar sangat pucat. Dia telah membawa senjata Kaisar ini bersamanya selama ratusan ribu tahun. Itu telah menjadi satu dengan dia dan pedangnya. Sekarang sudah rusak, fondasinya rusak parah. Sekarang, dia begitu lemah hingga dia bahkan tidak mampu mengalahkan Kaisar Agung. Namun, membunuh pencuri ini merupakan kontribusi yang besar. Jika saatnya tiba, Paramita pasti akan membantunya pulih. Saya khawatir setelah pertempuran ini, saya harus kembali ke tanah abadi untuk memulihkan diri. Kaisar Matahari terik memandang kedua Kaisar Agung Super lainnya. Dua orang lainnya mengangguk, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Kalau tidak, kami akan menderita kerugian besar. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk menggunakan senjata pemusnah massal yang ekstrim. Pada saat ini, angin dan awan di kehampaan tiba-tiba berkumpul lagi. Tubuh Kaisar Iblis awalnya terkoyak-koyak. Namun, potongan-potongan ini dengan cepat disusun kembali. Pada saat yang sama, suara Kaisar Iblis terdengar. Kau ingin membunuhku dengan senjata penghancur diri yang ekstrim. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu naif? Ini tidak mungkin. Wajah Kaisar Matahari terik dipenuhi ketakutan. Pihak lain masih hidup. Yang lain juga tercengang. Kaisar Agung manapun pasti mati setelah dihantam oleh kekuatan penghancur seperti itu. Mengapa dia masih hidup? Sialan, aku tidak percaya. Kaisar Matahari terik meraum dengan ganas. Yang lain juga berteriak, ilusi, ini ilusi. Kaisar Iblis tidak mungkin masih hidup. Namun, di langit, sosok Kaisar Iblis telah pulih. Dia tersenyum, saya abadi dan tidak bisa dihancurkan. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya dan tombak penghancur besar muncul di tangannya. Dia menyerang ke depan. Cahaya hitam dingin yang menggigit langsung menembus tubuh Kaisar Matahari terik. Kemudian, ia menari-nari dengan ganas dan menghantam Kaisar Matahari terik ke tanah. Dengan suara keras, Kaisar Langit Matahari terik hancur berkeping-keping. Sebelumnya, fondasinya telah terluka. Kali ini, dia hampir terbunuh. Ketika seseorang mencapai alam Kaisar, sangat sulit membunuh lawan dalam pertempuran di tingkat yang sama. Anda bisa mengalahkan lawan, tetapi Anda juga bisa menekan lawan. Namun, sangat sulit untuk membunuh lawan sepenuhnya, kecuali jika jarak antara kedua belah pihak sangat besar. Misalnya, seorang Kaisar Agung yang super dapat membunuh seorang Kaisar Agung. Memang mudah bagi seorang Dewa Bumi untuk membunuh seorang Kaisar Agung yang super. Selain itu, sangat sulit. Kecuali jika seseorang memiliki kekuatan yang amat menakutkan. Misalnya, api abadi, pedang naga besar, dan pedang pemakan. Kekuatan semacam ini yang melampaui segalanya di dunia dapat melakukannya. Kaisar Iblis jelas tidak memiliki kekuatan seperti itu, jadi dia tidak membunuh pihak lain dengan serangan ini. Namun, Kaisar Iblis memiliki kekuatan lain. Dia tampaknya benar-benar abadi dan tidak bisa dihancurkan. Dalam menghadapi serangan yang dapat membunuh seseorang dengan level yang sama, dia malah hidup kembali. Terlebih lagi, auranya tidak melemah sedikitpun. Selain kalian bertiga, yang lainnya tidak perlu ada. Sekilas kegilaan tampak di mata Kaisar Iblis. Tubuhnya cepat membesar, berubah menjadi raksasa yang mampu menopang langit dan bumi. Seolah-olah Dewa Iblis telah dibangkitkan. Pada saat ini, ilusi aneh tampaknya terlihat di alam semesta. Ya Tuhan, aura Iblis itu mengerikan. Siapakah Dewa ini? Orang-orang dari ras Iblis terus berlutut dan berdoa, inilah Dewa Alam Iblis, yang menampakkan diri di dunia manusia. Mulai sekarang, Alam Iblis akan bangkit. Sialan, apa yang orang ini ingin lakukan? Orang-orang di kota 10 ribu pedang menjadi gila. Ekspresi wajah Kaisar matahari terik berubah. Oh tidak, dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Larilah. 6.346 Fenomena seperti itu membuat banyak orang membicarakannya. Orang-orang di alam Iblis bahkan berteriak, Dewa Iblis telah muncul. Akan tetapi, pada saat ini, bayangan Dewa Iblis yang gigi itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Aura yang merusak menyebar ke segala arah. Pada saat ini, daratan surga diterangi oleh aurora yang tak berujung. Di alam semesta, tak terhitung banyaknya orang yang memejamkan mata. Mereka tercengang. Apa yang terjadi? Tidak, apakah Dewa Iblis sudah hancur? Orang-orang dari ras Iblis hancur. Mereka baru saja memiliki harapan untuk bangkit, tetapi sekarang harapan itu hancur. Di kota seribu pisau, semua orang juga meratap. Kaisar matahari terik baru saja berteriak untuk lari ketika tubuh Dewa Iblis terbelah, dan kekuatan penghancur menyelimuti mereka. Pada saat ini, mereka seperti perahu kecil yang bergoyang tertiup angin, tidak mampu melawan sama sekali. Satu demi satu sosok dengan cepat jatuh di bawah kekuatan penghancur ini. Para Kaisar Agung putus asa dan ingin melarikan diri, tetapi mereka menemukan bahwa itu tidak mungkin. Detik berikutnya, tubuh mereka tercabik-cabik. Berengsek. Ketika Sang Dewa Pedang yang sedang bertarung di hadapan mereka melihat kejadian ini, dia pun langsung murka. Dia meraung gila, ingin kembali untuk membantu. Akan tetapi, tetap saja tidak ada gunanya bahkan setelah dia menebasnya dengan pedangnya. Dia telah membelah aura iblis yang tak terhitung jumlahnya, tetapi aura iblis yang tersisa cukup untuk mengubah aura iblis lainnya menjadi abu. Di King Cheng atas, orang-orang dari alam dewa tercengang. Kaisar iblis tewas bersama kita. Mengapa orang ini begitu putus asa? Di dunia bawah ke-9, Lin Suan dan yang lainnya juga kebingungan. Namun, Zhou Tianxi berkata, dia tidak akan mati begitu saja. Dia memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Dia mungkin benar-benar bisa menghancurkan sebuah kota sendirian. Setelah Lin Suan dan yang lainnya mendengar ini, mereka terkesiap. Seberapa mengerikan menghancurkan sebuah kota sendirian. Kota seribu pisau berguncang hebat saat ini. Keadaan di dalamnya kacau balau, tulang-tulang patah di mana-mana dan darah berceceran di mana-mana. Tidak ada satupun angka yang lengkap. Mati, mereka semua mati. Kaisar matahari terik hanya memiliki kepala tersisa, dan auranya yang rusak sangat lemah. Tubuh dua kaisar agung lainnya juga hancur, dan tubuh mereka diwarnai merah oleh darah. Tubuh mereka gemetar saat mereka melihat sekeliling. Kecuali mereka bertiga, semua orang sudah mati. Kaisar iblis itu pasti sudah mati juga. Sungguh menyedihkan. Dia harus mendapatkan sabar imortal kembali secepat mungkin. Kalau tidak, jika orang-orang dari alam dewa melancarkan serangan lain, mereka tidak akan mampu menahannya sama sekali. Pada saat itu, suara ajaib itu bergemas sekali lagi. Aku iblis, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Tidak. Kaisar matahari terik sudah gila. Dua kaisar super lainnya juga mengalami gangguan mental. Jika dia masih hidup, bagaimana mungkin ada makhluk abadi di dunia ini. Namun, kaisar iblis di depan matanya ini melakukannya. Setelah kaisar iblis mengambil kembali jasadnya, dia menginjak kepala kaisar matahari terik dan menghancurkannya. Kaisar matahari terbakar akhirnya tidak tahan lagi. Meskipun dia adalah kaisar yang sangat hebat, kekuatan hidupnya sangat kuat. Namun, pada saat ini, dia tetap saja menjadi abu. Sedangkan untuk dua kaisar agung super lainnya, Raja Iblis langsung menyerang dari dunia iblis dan menyegel mereka. Saat berikutnya, dia menatap ke langit dan meraum marah. Satu orang menghancurkan sebuah kota, akulah pelakunya. Setelah berkata demikian, sosoknya melesat dan terbang keluar. Mati. Dari kejauhan, sang dewa pedang meraum dan melontarkan sinar pedang yang tiada taraf. Tebasan itu langsung menyelimuti kaisar iblis. Di sekitar kaisar iblis, kekosongan pun hancur. Ekspresi kaisar iblis juga berubah. Pada saat kritis, tubuhnya hancur berkeping-keping dan terbang ke segala arah. Selama satu pecahannya terbang, dia akan abadi dan tidak bisa dihancurkan. Namun, tebasan itu mengenai seluruh tubuhnya. Tidak ada satupun serpihan yang bisa lolos. Kaisar iblis terkejut. Kekuatan ini memang kuat, sepertinya aku belum bisa menahannya. Mengapa engkau tidak menyelamatkanku? Dia meraum dengan gila. Dia tidak percaya bahwa alam dewa akan tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa. Benar saja, di langit sebuah batang besi terjatuh dan langsung menghancurkan sinar pedang tersebut. Batang besi itu bagaikan jarum ilahi yang menstabilkan laut, menahan dunia pada tempatnya. Terima kasih. Kaisar iblis bergegas pergi. Dia berubah menjadi petir dan segera melarikan diri. Ah! Sang dewa pedang sangat putus asa. Bahkan jiwanya bergetar karena marah. Dewa perang mencegatnya. Tidak ada harapan untuk membunuh kaisar iblis. Dia melampiaskan semua amarahnya pada linsan. Pergilah ke neraka. Surga menghancurkan delapan belas tebasan. Dia melontarkan delapan belas tebasan pedang yang tiada taraf secara berturut-turut, ingin membunuh linsan. Wajah linsan muram. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan dengan cepat menghindar. Sembilan neter, kota kuno sembilan neter. Ketika kaisar iblis muncul, linsuan dan yang lainnya sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Dia tidak mati. Kaisar iblis ini ternyata memiliki kekuatan yang sangat mengerikan dan tidak bisa dihancurkan. Linsuan telah merasakan kekuatan ini ketika dia berada di gunung abadi. Akan tetapi, ia menemukan bahwa kekuatan kaisar iblis tampaknya jauh lebih kuat. Aku telah menghancurkan sebuah kota. Bisakah aku melihat kekuatan Dewa Tanah sekarang? Kaisar iblis berbicara. Tentu, silakan masuk. Zhou Tianxi melambaikan tangannya dan membuka formasi susunan. Kaisar iblis masuk dan berdiri di depan guru Rossi. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan mulai mencari rahasia Master Rossi. Master Rossi meraum marah. Namun, ia tertahan oleh formasi susunan itu. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Linsuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kota 10.000 pedang telah hancur. Ayo kita pergi dan merebutnya. Mereka harus bergegas. Senior, tolong telepor kami ke kota 10.000 pedang. Tentu. Zhou Tianxi melambaikan tangannya dan formasi susunan spasial segera terbentuk. Detik berikutnya, Linsuan, Murong Qingcheng, Yewudao, dan yang lainnya berjalan memasuki kota 10.000 pedang. Sejumlah besar ahli memasuki formasi susunan spasial dan menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di dalam kota 10.000 pedang. Naga merah berseru, melintasi kekosongan tak berujung, di antara 9 langit dan 10 bumi, teleportasi yang sangat akurat. Seperti yang diharapkan dari Master Surgawi. Saya juga ingin mempelajari teknik ini. Meskipun dia bisa teleportasi, dia tidak bisa mematahkan kekuatan 9 langit dan 10 bumi untuk melakukan teleportasi dengan begitu akurat. Yewudao, Gus Santong, dan yang lainnya terkejut tak terlukiskan kata-kata. Mereka menghirup udara dingin. Kekuatan lautan darah di sekitarnya terlalu mengerikan. Bahkan ada Kaisar Agung Super yang telah jatuh. Mereka tidak berani mendekati aura darah. Serahkan sisanya padaku. Aku akan memindahkan semua kekuatan ini. Kata naga merah. Lin Suan, Murong King Cheng, dan yang lainnya juga membantu. Mereka melemparkan mayat-mayat Kaisar Agung dan lautan darah yang mengerikan keluar kota 10 ribu pedang. Semua orang mulai membersihkan kota 10 ribu pedang. Tak lama kemudian, lautan darah memenuhi kota 10 ribu pedang. Hantu meraum dan serigala melolong, dan darah pun turun. Petir menyambar, langit dan bumi pun meledak. Sang Dewa Pedang begitu marah hingga ia memuntahkan darah. Sialan, apakah ada yang mengambil alih kota 10 ribu pedang? Dia meraum dan menebas sembilan langit. Cepat dan bantu aku. Suan Yin menyerang, begitu pula malaikat maut. Master surgawi dunia lain juga mengirim banyak ahli. Mereka merampok kota 10 ribu pedang. Sang Dewa Pedang berbalik untuk bertahan. Tampaknya mustahil untuk membunuh Lin San dalam waktu singkat. Tetapi jika kota 10 ribu pedang hilang, dia tidak dapat menjelaskannya. Jadi, dia berbalik dan menyerang kembali ke kota 10 ribu pedang. Lin Suan dan yang lainnya merasa bulu kuduk mereka berdiri. Cahaya pedang yang mengejutkan menyelimuti mereka. Ledakan. Jarum Dewa Penenang Laut muncul lagi dan menghalangi pedang itu. Lin Suan dan yang lainnya menghela napas lega. Saat berikutnya, mereka menemukan bahwa Sun Kitian juga telah tiba. Saya di sini untuk membantu Anda. Sun Kitian juga telah menjadi Kaisar Agung. Dia melambaikan tangannya, mengambil jarum penenang laut ilahi, dan melambaikannya ke segala arah. Di langit, Suan Yin berkata dengan dingin, Dewa Pejuang, keberani menyerangku secara diam-diam terakhir kali. Kali ini, aku akan memberimu pelajaran. Dewa Pedang juga menyerang Dewa Pertarungan dengan ganas. Pertarungan dimulai lagi. Mata Sang Dewa Pertarungan menyemburatkan api yang mengerikan. Matanya membakar sembilan langit. 6347. Dewa Dewi Tanah dari alam ilahi dan alam nirwana menyerang satu demi satu. Pertarungan antara Dewa Dewi akan segera terjadi lagi. Lin Suan mengangkat kepalanya dan menatap Suan Yin dan Suan Ming. Dia mengerutkan alisnya rat-rat. Mereka adalah dua manusia batu, tetapi mereka adalah manusia batu yang bisa bergerak. Artinya kekuatan mereka sangat mengerikan, setidaknya setara dengan Dewa Pejuang. Karena jika seorang Dewa Tanah membatu, mereka tidak bisa bergerak. Master Rossi telah membuktikan hal ini sebelumnya. Dua orang di depannya bisa bergerak. Mereka benar-benar menakutkan. Fondasi alam nirwana sungguh mengerikan. Di langit, Saber Imortal tersenyum. Kalian berdua akhirnya di sini. Bagus, mari kita serang bersama dan kalahkan mereka. Dia sangat bersemangat. Lin Zan Mraung, hari ini, tidak seorang pun dari kalian yang bisa lewat. Kota 10.000 Pedang bukan lagi milikmu. Dia melangkah ke segala arah dan mengirimkan transmisi suara kepada orang-orang di bawah. Suan R., cepat ubah kota 10.000 Pedang dan singkirkan energi pedang di dalamnya. Tanam jiwa pedang naga Anda dan ubah menjadi kota 10.000 Pedang. Itu sepenuhnya akan menjadi milik kita. Ayah, jangan khawatir. Serahkan kota ini padaku. Lin Zuan menarik nafas dalam-dalam. Selanjutnya, dia akan mengambil tindakan. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia tidak bisa langsung menghancurkannya. Dia meminta bantuan Zou Tian Xi. Zou Tian Xi berteleportasi. Dia membuka lorong luar angkasa yang menghubungkan dua kota kuno. Metode ini sungguh luar biasa. Melihat pemandangan ini, Saber Imortal mengerutkan kening. Ekspresi Suan Yin dan Suan Ming juga berubah. Kekuatan seorang Master Surgawi. Dan itu adalah kekuatan seorang Master Surgawi yang tidak terpengaruh oleh mutasi. Sialan, alam ilahi benar-benar memiliki kekuatan semacam ini. Suan Ming menatap kematian dan berkata, apakah kuil paragon tidak akan bergerak? Apakah kau akan membiarkan guru surgawi bertindak di luar? Ekspresi kematian berubah. Guru surgawi ini tiba-tiba muncul. Kami tidak memiliki informasi apapun tentangnya sebelumnya. Tapi jangan khawatir, mulai saat ini, kami sudah menargetkannya. Kuil paragon tidak akan membiarkannya pergi. Segera, mereka akan mengambil tindakan. Namun, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri dalam pertempuran ini. Mari kita berjuang dengan punggung kita menempel ke tembok. Alam Nirvana tidak bisa mundur, dan mereka tidak akan membiarkannya. Bahkan jika mereka tertinggal, mereka harus bertarung. Api suci dan kiabadi di tubuh mereka meletus. senjata-senjata ekstrim dan senjata-senjata Kaisar Agung menyapu udara. Aura mengerikan menyapu sembilan surga. Pada saat berikutnya, mereka bertabrakan. Terdengarlah suara yang menggetarkan bumi. Pertarungan ini menyebabkan ekspresi semua orang di alam semesta berubah. Pertarungan antara para dewa kembali terjadi. Serang kota. Raja surgawi dunia lain mengirimkan lebih banyak prajurit. Pakar tingkat bumi abadi telah tiada. Akan tetapi, mereka masih memiliki beberapa Kaisar super hebat dan Kaisar Agung. Pada saat itu, mereka mulai menyerang dengan panik. Mereka ingin merebut kembali kota kuno sejuta pedang. Mereka benar-benar tidak bisa membiarkan kota kuno lainnya hilang. Liv Daodenir dan Murong King Cheng meraum marah. Bersama Yan Ruyu, mereka bertiga menyerbu ke arah Marsial Monarch Super. Meskipun mereka bertiga hanya Kaisar Agung, mereka luar biasa. Murong King Cheng, yang memiliki seni rahasia Phoenix abadi, dapat berubah menjadi Phoenix tujuh warna dan terbang selama sembilan hari. Adapun Liv Daodenir, ia mengembangkan proyeksi seorang Raja Abadi, membuatnya tampak seperti raksasa yang gigih. Di sisi lain, Yan Ruyu diselimuti bunga terate hijau. Ditambah dengan senjatanya yang elegan, kekuatannya pun tak kalah hebat. Mereka bertiga menahan seorang Kaisar yang sangat hebat. Raja Agung Super itu sudah gila. Dia sebenarnya tidak bisa membunuh tiga semut kecil. Itu terlalu mustahil. Isi daya dengan cepat. Yang lainnya juga menyerang satu demi satu. Mereka tidak mau menyerah. Mereka harus menghancurkan kota kuno ini. Namun, perubahan di kota kuno itu sangat cepat. Dengan bantuan Master Siklus Surgawi, Lin Suan dengan cepat menemukan inti urat bumi. Dia mengeluarkan jiwa pedang naga agung dan menaruhnya di inti urat bumi. Seketika, terdengar suara oman naga. Jiwa pedang naga agung bagaikan seekor naga yang memasuki lautan, menjerat urat na di bumi. Pada saat berikutnya, seluruh urat bumi tampak berputar. Seketika, ki pedang yang awalnya menyelimuti sekelilingnya hancur berkeping-keping. Itu berubah menjadi pecahan-pecahan yang tidak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, ki pedang mulai muncul. Berengsek. Sang dewa pedang yang tengah bertarung dengan Lin Zan di langit merasakan pemandangan ini dan matanya langsung memerah. Pihak lain telah mengendalikan urat bumi dengan begitu mudahnya. Sialan, itu adalah Master Siklus Surgawi. Kekuatan seorang Master Siklus Surgawi terlalu misterius, terutama ketika dia telah berkultivasi hingga ke tingkat dewa bumi. Dapat dikatakan bahwa metodenya menantang surga. Ada banyak teknik rahasia yang berada di luar imajinasi mereka. Master Siklus Surgawi ini tidak bisa dibiarkan hidup lagi. Pada saat yang sama, dia juga menghela nafas, dan sedikit keputusasaan muncul di matanya. Aku khawatir aku tidak akan bisa merebut kembali kota 10 ribu pedang. Kali ini, dia gagal. Bukan hanya tubuhnya yang membatu, tetapi dia juga kehilangan kota kuno yang dijaganya. Tanpa kota kuno, kecepatan kultivasinya akan jauh lebih lambat. Yang lebih penting, jika dia ingin menerobos proses membatu, dia harus meminjam kekuatan urat bumi kota kuno. Sekarang kota 10 ribu pedang telah hancur, bagaimana dia bisa memperbaikinya di masa mendatang? Mungkinkah dia akan menjadi patung selama sisa hidupnya? Dia tidak mau. Dia meraung ke langit. Semua persiapannya sebelumnya telah terbakar menjadi abu. Sang dewa pedang menjadi gila dan melemparkan Lin San dengan tebasannya. Lin San memuntahkan seteguk besar darah, dan retakan muncul di tubuhnya. Namun, dia tersenyum. Semakin marah pihak lain, semakin buruk pula keadaan master siklus surgawi. Jadi bagaimana jika Anda memiliki seni abadi? Kali ini, aku tidak bisa membiarkanmu lari. Lin San menyerbu mendekat. Di sisi lain, dewa pejuang menghadapi Suan Yin dan Suan Ming sendirian. Dia mengulurkan mata dan tangannya dan menyerbu ke arah dua orang ahli yang tak tertandingi itu. Suan Yin dan Suan Ming tidak sekuat dewa perang. Namun, ketika mereka berdua menyerang bersama, mereka dapat menahan lawan. Dengan cara ini, tidak akan ada seorang pun yang menahan malaikat maut. Malaikat maut memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang kota 10 ribu pedang. Ia ingin merebut kota ini. Dia ingin menempati urat bumi di kota kuno ini untuk bercocok tanam. Gumpalan aura kematian yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan dia terbang turun seperti lautan kematian. Orang-orang di alam dewa di kota kuno merasakan kekuatan ini, dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Tidak bagus, kekuatan hidupku memudar. Sialan, aku hampir berubah menjadi tengkorak. Cepatlah bertahan. Naga merah meraum dan dengan gila mengaktifkan kekuatan formasi susunan. Akan tetapi, kekuatan hidupnya juga memudar. Tidak ada pilihan, perbedaannya terlalu besar. Huff. Zou Tianxi mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya, dan urat bumi bergetar. Kemudian, aura pedang terbang keluar dari urat bumi dan dipegang di tangannya. Pedang itu menebas ke arah langit. Pedang ini tidak hanya mengandung kekuatan urat bumi, tetapi juga kekuatan jiwa pedang naga agung. Pedang ini sangat tajam. Laut mati yang memenuhi langit terbelah menjadi dua. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari lima pedang dunia. Zou Tianxi terkejut karena kekuatan urat bumi saja tidak bisa sekuat itu. Meskipun begitu, dia masih mendesah. Dia tidak memiliki jiwa pedang naga agung, jadi dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Terlebih lagi, jiwa pedang naga agung belum lengkap. Jika berada di puncaknya, serangan pedang ini akan mampu membelah malaikat maut menjadi dua. Berengsek. Sang malaikat maut menghindari pedang itu. Ekspresinya jelek. Zou Tianxi ini benar-benar merepotkan. Dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia diam-diam mengirimkan transmisi suara. Teman lama, ayo kita lakukan. Ayo serang kota kuno jiwyu dan pancing harimau itu menjauh dari gunung. Mari kita lihat apakah berhasil. Pokoknya, kita harus merebut salah satu dari dua kota kuno ini. Apakah akhirnya sudah waktunya bagiku untuk bertindak? Tidak masalah. Di dalam kosmos, bayangan hitam raksasa tertawa dingin sebelum terbang keluar. Targetnya adalah kota kuno jiwyu di jiwyu. 6348. Sosok ini sangat kuat dan gelap gulita. Begitu ia muncul, bayangan yang ia buat seakan menutupi separuh alam semesta. Para seniman bela diri di berbagai planet merasa ketakutan. Mereka mendongak dan melihat awan gelap besar menutupi dunia. Aura di atas terasa dingin, seolah gerbang raka telah terbuka. Para seniman bela diri jiwyu bahkan lebih terkejut. Banyak orang berlutut di tanah. Guru macam apa ini? Apakah dia datang kepada kita lagi? Guru Sen berseru, seorang dewa bumi. Bolehkah saya bertanya siapa anda, rekan Daois? Master Sen terbang dan melayang di udara. Bulu-bulu di tubuhnya, seperti pedang surgawi, membubung ke langit. Dia menghadapi awan gelap. Sepasang mata muncul di awan gelap. Di dalam mata yang hitam pekat itu, api hitam menari-nari, yang mana dapat membakar dunia. Aku adalah dewa dunia bawah, dan aku akan menyerang kota kuno jiwyu. Apakah kau akan menghentikanku? Terdengar suara dingin. Master Sen terkejut, seorang penguasa istana tertinggi. Selain itu, pihak lain datang untuk kota kuno jiwyu. Aku tidak akan menghentikanmu, dan aku bukan dari alam dewa. Namun, kota kuno jiwyu sangatlah misterius. Mengapa kita tidak bergabung dan menjelajahinya bersama? Tidak perlu. Dewa alam bakal langsung menolaknya. Wajah Master Sen berubah. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dewa dunia bawah sudah bergerak. Dia berubah menjadi awan gelap dan terbang menuju kota kuno jiwyu lagi. Tak lama kemudian, badai itu pun menyelimuti kota kuno jiwyu. Ledakan. Mata besar di awan gelap itu terjatuh, dan cahaya hitam yang mengerikan, bagaikan lautan api, melesat menuju kota kuno jiwyu. Peristiwa itu membuat kota kuno jiwyu bergetar hebat. Banyak orang di kota itu terkejut. Sungguh kuat. Ini adalah kekuatan seorang dewa bumi. Kaisar iblis juga mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan mengucapkan beberapa mantra pertahanan. Namun, itu sia-sia. Master Rossi berkata, Hahaha, dewa dunia bawah ada di sini. Bisakah kamu mempertahankan kota kuno ini? Cepat, putuskan dulu saluran luar angkasanya. Dewa dunia bawah di langit mengeluarkan pedang suci berwarna hitam pekat dan menebas ke bawah, memotong saluran ruang angkasa yang dibentuk oleh Zoutian Xi menjadi dua bagian. Langit penuh dengan retakan luar angkasa dan semua orang putus asa. Di kota surga, Zoutian Xi yang membantu Lin Suan juga mengerutkan kening. Oh tidak, kota kuno Jiuyu sedang diserang. Apakah mereka ingin mengambil keuntungan dari situasi ini? Lin Suan berkata, Senior, kamu baik-baik saja. Zoutian Xi berkata, Tidak, aku harus segera kembali. Sepertinya orang yang menyerang adalah seorang abadi. Apa, bumi abadi? Lin Suan tercengang. Di mana dewa tanah? Abadi Maya, setengah jiwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Secara logika, Raja Iblis dan yang lain seharusnya mampu menangkisnya dengan bantuan urat tanah. Ini adalah dewa bumi yang sedang berada di puncaknya. Aku ingin tahu dari kekuatan mana dia berasal. Aku pergi dulu. Jika tidak, kota kuno Jiuyu akan hilang. Zoutian Xi melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, sebuah susunan spasial muncul di depannya. Dia memasuki pintu spasial dan menghilang. Lin Suan sangat cemas, dewa bumi lain telah muncul. Apa yang terjadi? Bisakah kota kuno Jiuyu dipertahankan? Situasinya benar-benar menjadi membingungkan. Di kota kuno Jiuyu, tubuh besar dewa dunia bawah mulai turun setelah memotong terowongan luar angkasa. Dia telah merobek formasi dan hendak menduduki kota kuno Jiuyu. Banyak orang di kota itu ketakutan. Tubuh mereka hancur berkeping-keping, dan mereka bisa melihat senyum dingin di wajah dewa dunia bawah. Tampaknya terpatri di langit. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara yang menggetarkan bumi. Zhou Tianxi kembali dan segera mengaktifkan formasi ramalan langit agung. Formasi misterius itu, bersama dengan urat bumi, langsung menghalangi sosok dewa dunia bawah. Senyum di wajah dewa dunia bawah menghilang, dan dia mengerutkan kening. Kau adalah master surgawi. Suara dengusan dingin terdengar seperti guntur. Kemudian, di tengah kabut hitam, pedang dewa dunia bawah menebas ke bawah. Pedang panjang hitam pekat itu membawa aura kematian yang mengerikan. Aura itu sangat dingin, dan tak seorang pun dapat menahannya. Pedang itu tampaknya mampu menghancurkan semua pusat kekuatan di dunia. Formasi ramalan langit agung bergetar hebat. Namun, pada saat ini, formasi itu berubah menjadi menara misterius yang menyelimuti Zhou Tianxi. Menara misterius itu berguncang dan berputar, melepaskan energi yang kuat. Keluar. Zhou Tianxi meraum dengan marah, dan formasi itu menyatu dengan kota kuno. Kemudian menara misterius itu berubah menjadi tangan ramalan langit agung dan mendorong keluar, memaksa dewa dunia bawah mundur. Tubuh dewa dunia bawah meninggalkan kota kuno Jiuyu sambil meraum marah. Namun, dia segera mencibir. Kau tidak bisa mempertahankan tempat ini, tetapi kau tidak bisa mempertahankan kota sepuluh ribu pedang. Dewa kematian dan aku akan mendapatkan kota kuno. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi orang-orang dari alam ilahi berubah drastis. Oh tidak, mereka dalam bahaya. Awalnya, mereka memiliki keunggulan melawan Raja Surgawi dunia lain. Namun, penambahan Paragon Hall saat ini mengubah situasi. Mereka mengira Aula Tertinggi hanyalah sekelompok kaisar tertinggi. Mereka bahkan bukan kaisar agung, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, siapakah yang mengira? Pada saat ini, Aula Tertinggi dapat mengirimkan dua dewa bumi. Dengan kekuatan seperti itu dan Raja Surgawi dunia lain, mereka akan melampaui mereka. Benar saja, kota sepuluh ribu pedang diserang lagi. Dewa kematian mencibir, dan tangan Ramalan Langit Agung pun terulur. Semua orang di kota itu merasakan darah mereka mendidih, dan nyawa mereka terkuras abis. Apakah mereka akan mati? Lin Suan Mraung. Dia berencana untuk menggunakan jiwa pedang Naga Agung dengan seluruh kekuatannya. Dia menebas dengan pedangnya dan menangkis tangan Ramalan Langit Agung. Akan tetapi, sesaat kemudian, tangan Ramalan Langit Agung jatuh lagi. Tidak ada gunanya, Lin Woody. Kau hanya tak terkalahkan di antara rekan-rekanmu. Di hadapan Dewa Bumi, kau masih belum ada tandingannya. Berengsek. Lin Suan Mraung, manusia dan pedang menjadi satu. Dia menyerbu ke dalam Nadi Bumi dan menyatu dengan jiwa pedang Naga Agung. Energi pedang berbentuk naga yang mengerikan terbang keluar dan menebas lagi. Serangan pedang ini menghancurkan langit dan menghancurkan bintang-bintang. Serangan ini juga menghalangi tangan Ramalan Langit Agung. Dewa kematian mengerutkan kening. Serangan pedang lawan benar-benar di luar dugaannya. Namun, berapa banyak serangan pedang yang dapat kamu lakukan? Benar saja, Lin Suan terpisah dari jiwa pedang Naga Besar dan seluruh kekuatan di tubuhnya habis. Untungnya, ada kekuatan Earth Vein di sini. Kalau tidak, kekuatannya akan dihisap kering oleh Great Dragon Sword Soul. Semut kecil, kau membuatku marah. Dewa kematian mengeluarkan sabitnya. Sabit besar itu berubah menjadi busur kematian dan menebas ke bawah. Lin Suan merasakan aura dingin. Tidak bisakah aku bertahan lebih lama lagi? Pada saat ini, sebuah lubang hitam muncul di langit, melahap kekuatan pedang dan menelan sabit kematian. Tuan Anggur. Lin Suan berseru. Sosok Dewa Pedang Anggur muncul. Dia sudah merasakannya selama pertempuran sebelumnya. Namun, dia menyerang kota kuno Ghost Immortal. Dia merasa alam ilahi seharusnya mampu bertahan, jadi dia tidak datang untuk mendukung. Namun, kemunculan Dewa Dunia Bawah di luar dugaannya. Dia harus mundur dari garis depan dan datang untuk memberikan dukungan. Pada saat paling kritis, dia menyelamatkan Lin Suan dan yang lainnya. Anak kecil, kamu baik-baik saja. Tuan Anggur bertanya. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Itu terlalu berbahaya. Aku hampir hancur. Anda terus mengambil alih kota kuno ini dan menanam energi pedang Anda sendiri. Adapun Dewa Kematian, aku akan membantumu menghentikannya. Sang Dewa Pedang Anggur memandang ke arah Dewa Kematian dan berkata, kau menindas muridku. Jika kau mampu, lawanlah aku. Setelah itu, pusaran di belakangnya meletus dan menelan seluruh dunia. Ia menelan Dewa Kematian juga. 6349. Berengsek. Dewa Kematian terkutuk. Sejujurnya, dia tidak ingin bertarung dengan Pedang Anggur abadi karena dia mengendalikan salah satu dari lima pedang. Ini adalah kekuatan yang transenden. Seperti dugaanku, dia ditelan lubang hitam, seakan-akan dia memasuki rawa. Kekuatan ini ingin menghancurkannya. Dia hanya bisa menggunakan kiki kematian untuk memblokirnya. Untuk sesaat, dia menemui jalan buntu. Medan perang kembali seimbang. Tanah Dewa. Istana Bulan. Mata Dewi Bulan berbinar saat melihat ini. Dia tidak menyerang. Kaisar Iblis telah memperingatkannya untuk tidak terlibat dalam hal ini. Namun, orang lain di Istana Bulan bergerak. Itu adalah seorang wanita cantik. Dia mengenakan pakaian biru dan tampak seperti peri dari Istana Bulan. Dia adalah Dewi Bulan. Dia terbang keluar dari Istana Bulan dan menuju surga. Ketika Dewi Bulan melihat pemandangan ini, dia menghela nafas dan berkata, orang yang tergila-gila. Baiklah, aku akan membantumu kali ini. Dia tidak menyerang, namun dia mengaktifkan dunia manusia. World of Men adalah organisasi pembunuh. Organisasi itu sangat mengerikan. Mereka berangkat dari dunia manusia dan bergabung ke medan perang untuk membunuh orang-orang dari Istana Agung. Istana Agung juga memiliki organisasi pembunuh yang disebut neraka. Ini adalah pertempuran antara dunia manusia dan neraka. Para pembunuh dari kedua belah pihak muncul dan menghilang seperti hantu. Mereka terus merenggut nyawa lawan mereka. Ketika Dewi Bulan bergabung, ekspresi orang-orang Istana Agung berubah. Igan juga berkata, Dewi Bulan, apakah kau yakin ingin ikut campur? Jangan memaksa kami untuk membunuhmu. Dewi Bulan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Linsan. Linsan berkata, pergi saja. Terlalu berbahaya di sini. Kau tidak perlu ikut. Dewi Bulan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan membantumu. Kemudian, dia datang ke sisi Linsan dan menatap pedang abadi. Linsan tersenyum pahit. Jangan konyol. Aku bukan kaisar pertempuran lagi. Aku Linsan. Kaisar pertempuran sudah berlalu. Aku adalah diriku yang baru. Orang yang kau cintai adalah Betel Tirk, bukan aku. Berhenti bicara. Dewi Bulan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika aku melakukan ini demi dunia, aku tidak akan membiarkan Higan berhasil. Kemudian, dia menatap pedang abadi dan pohon tujuh harta karun muncul di tangannya. Keikut sertaan Dewi Bulan mengubah medan perang lagi. Alam ilahi kembali menang. Tuan Alkohol tertawa. Bagus. Dewi Bulan, tolong datang dan lindungi kota sepuluh ribu pisau. Aku akan pergi dan mengundang orang lain. Tidak masalah. Ketika sang dewa guanghan tiba di kota sepuluh ribu pedang, pohon dewa tujuh harta di tangannya menyelimuti seluruh kota kuno itu. Adapun tuan Alkohol, ia berubah menjadi pusaran dan menghilang. Dia terbang ke tempat yang sangat jauh. Kali ini, dia datang ke dunia roh sejati. Ia terbang di bawah benua tengah. Ada kekuatan yang sama mengerikannya di sana, dinasti Abadi Yuhua. Bergabunglah denganku dan taklukkan kota kuno. Aku akan memberimu setengah dari earth veins di dalamnya. Kau dapat menggunakan earth veins untuk memulihkan penguasamu. Kota kuno ini adalah tempat tinggal dewa hantu. Dugaanku, dia pasti tahu beberapa petunjuk. Jika Anda membutuhkan informasi itu, tanyakan saja pada Ghost Immortal. Bagus. Sebuah balasan datang dari dinasti Abadi Yuhua. Tak lama kemudian, seorang pria yang diselimuti api terbang keluar. Orang ini disebut Flame Immortal. Dia pernah muncul sekali ketika memasuki Nine Underworlds. Saat itu pihak lainnya sedang mengejar Iblis Abadi. Setelah itu, dia menghilang lagi. Dan sekarang, pihak lain hendak melakukan tindakan lagi. Namun, Dewa Pedang Anggur mengerutkan kening. Dia berkata, Waktu hampir habis, bisakah kamu berbuat lebih banyak? Dewa api berkata, Teman Tawis, jangan khawatir. Busur pengejar matahari. Dewa Pedang Anggur sangat terkejut. Dia bahkan mengeluarkan artefak dewa. Dia tertawa. Baiklah, jangan menunda lagi. Ayo cepat dan bertindak. Artefak-artefak ilahi yang disebut digunakan oleh dewa-dewa tanah. Namun, artefak-artefak ilahi sulit dipalsukan. Hal ini dikarenakan bahan-bahan yang dibutuhkan sangat langka. Artefak dewa biasa adalah artefak dewa kuno yang telah diwariskan dari zaman kuno. Tidak semua dewa tanah memiliki artefak dewa. Misalnya, Lin Zhan tidak memilikinya. Ini karena dia baru saja menjadi dewa tanah dan tidak punya waktu untuk menempa senjatanya sendiri. Terlebih lagi, Busur pengejar matahari merupakan artefak dewa dan artefak dewa kuno. Kekuatannya sangat mengerikan. Konon katanya benda itu ditempa oleh dewa matahari. Tanpa diduga, benda itu kini berada di tangan dinasti abadi Yuhua. Dengan artefak dewa kuno ini dan setengah dari pedang pemakan, mereka pasti bisa menghancurkan kota Kekaisaran Song. Keduanya bergandengan tangan dan kembali ke sembilan dunia bawah. Kota Kekaisaran Song juga merupakan kota kuno yang sangat misterius di sembilan dunia bawah. Orang yang menjaga Kota Kekaisaran Song adalah dewa hantu. Setelah mengetahui bahwa dewa pedang anggur telah pergi, dia menghela nafas lega. Krisisnya akhirnya teratasi. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Ia tidak menyangka akan segera menghadapi krisis lainnya. Dan kali ini, krisisnya telah berlipat ganda. Sang dewa pedang anggur benar-benar telah meminta bantuan. Seorang pria dengan api yang membakar seluruh tubuhnya. Aura yang yang ekstrim menyebar ke sembilan langit. Aura dingin sembilan dunia bawah tampaknya telah tersapu. Cahaya terang turun, mengejutkan banyak orang. Anda berasal dari dinasti abadi Yuhua. Ketika dewa hantu melihat sosok ini, dia berseru, dinasti dewa Yuhua juga akan bergerak. Dewa pedang anggur tertawa, hanya kau yang diizinkan bergabung dengan istana tertinggi, tapi kami tidak diizinkan mencari bantuan. Kali ini, kami akan menghancurkan pertahananmu dan menghancurkan kota Kekaisaran Song. Dewa hantu benar-benar panik. Dia berkata, dinasti dewa Yuhua tidak membutuhkan kota Kekaisaran Song. Tidak ada kekuatan yang cocok untukmu di sini. Ini adalah semacam kekuatan dingin. Kamu tidak membutuhkannya. Ada ribuan dao besar, dan semua dao bersatu. Tidak ada yang tidak Anda butuhkan. Hanya saja Anda tidak tahu cara menggunakannya. Sang dewa api berdiri di kehampaan dan berkata dengan dingin, apakah kau akan pergi dengan sukarela, atau kau ingin kami bergerak? Sialan, jangan sombong. Kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya. Ghost Immortal mengaktifkan Tau San Ghost Arrai. Seketika, hantu-hantu meraum dan serigala-serigala melolong. Seolah-olah neraka Asura telah muncul kembali di antara langit dan bumi. Sang pedang anggur abadi menebaskan pedang pemakan, membentuk lubang hitam tak berujung yang mulai melahap bayangan-bayangan hantu tersebut. Di sisi lain, sang dewa api mengeluarkan busur pengejar matahari dan menghunusnya dengan kedua tangan. Energi abadi api di tubuhnya mengembun menjadi anak panah. Di bawah pengaruh busur mengejar matahari, ia menjadi semakin dan semakin mengerikan. Anak panah itu melesat dan melesat ke arah seribu hantu. Seketika, panah itu melesat bagai pisau panas yang menembus mentega. Bayangan-bayangan hantu itu berlarian dengan panik dan tertusuk satu demi satu. Ledakan. Array seribu hantu tertembus dan kegelapan tak berujung terbang menjauh. Sang hantu abadi terkejut. Matanya hampir keluar dari rongganya ketika dia menatap tajam ke arah senjata itu. Artefak Dewa Kuno Dan itu adalah artefak Dewa Kuno yang dapat menahannya. Ini adalah kekuatan yang paling murni. Flame immortal meraung dan busur pengejar matahari melesat lagi. Anak panah ini bahkan lebih menyilaukan dan menakutkan daripada yang sebelumnya. Pada saat ini, semua orang di alam semesta terkejut. Kekuatan artefak kuat. Bahkan tubuh sembilan yang linsuan pun gemetar. Dia sangat terkejut. Kekuatan yang paling murni. Dan itu adalah kekuatan yang melampaui Kaisar Agung. Senjata mengerikan telah muncul antara langit dan bumi. Ledakan. Busur pengejar matahari melesat keluar dan anak panah ini melesat langsung ke kota kuno. Banyak sekali pembangkit tenaga listrik alam nirvana yang tertusuk oleh anak panah ini. Pada saat yang sama, kekuatan pedang pemakan juga meletus dan langsung menelan separuh kota kuno. Kedua Dewa Tanah menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka hendak menghancurkan kota kuno itu. 6.350 Dewa Dunia Bawah, datanglah dan selamatkan aku. Ghost Immortal akhirnya meminta bantuan. Dia bisa merasakan bahwa Dewa Dunia Bawah berada di utara sembilan ketenangan. Dialah orang yang paling dekat dengannya dan paling mungkin menyelamatkannya. Sang Dewa Alam baka mendengus dingin, lalu tubuhnya yang besar terlempar kembali. Api hitam di tubuhnya mengguncang langit. Pedang Dewa Dunia Bawah menebas sembilan pedang abadi. Winesword Immortal mendengus dan mengayunkan Devoring Sword miliknya. Sebuah lubang hitam besar menelan langit dan bumi. Kedua pedang itu beradu dan menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Kemudian, Dewa Pedang Anggur berteriak, Dewa Dunia Bawah, jika kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dia mengaktifkan pedang sembilan kata-kata dengan seluruh kekuatannya. Pedang panjang berwarna hitam itu seperti pusaran air. Langit dan bumi bergetar, pedang ini dapat menelan segalanya. Aku tidak takut padamu. Dewa Dunia Bawah berteriak dengan marah. Dia juga seorang ahli dalam ilmu pedang. Pedang Dewa Dunia Bawah membawa aura yang sangat dingin yang dapat merenggut seluruh kekuatan hidup seorang ahli. Teknik pedang mereka berdua sangat hebat. Mereka menggunakan kekuatan ilahi dan mantra abadi mereka berulang kali. Pada saat ini, seberkas cahaya terbang seperti naga api yang mengejutkan. Ia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya dan menyerang Dewa Dunia Bawah. Ekspresi Dewa Dunia Bawah berubah dan dia dengan cepat menghindar. Saat berikutnya, sebuah anak panah emas terbang melewatinya. Aura yang membakar itu membuat sejumlah besar cahaya di tubuhnya menghilang. Dia merasakan nyeri pada kulitnya, seakan-akan kulitnya hendak terbelah. Saat berikutnya, dia berhenti dan menunduk. Flame Immortal, beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Serangan tadi dilakukan oleh Flame Immortal dengan Sun Cha Sing Bo. Itu sangat mengerikan. Flame Immortal berkata dengan dingin, aku akan membunuh siapapun yang menghentikanku. Kemudian dia melambaikan busur pemburu matahari lagi dan menyerang. Wine Lord juga menggunakan pedang sembilan ketenangan. Kedua senjata mereka adalah harta karun pamungkas yang mengerikan. Pada saat ini, mereka sangat menakutkan. Sekalipun Dewa Dunia Bawah kuat dan berada di puncak kekuasaannya, ia tetap terpaksa mundur. Dewa Dunia Bawah tidak punya pilihan selain mundur dan menghindari serangan untuk sementara waktu. Pada saat ini, Master Siklus Surgawi juga menyerang. Formasi Ramalan Surgawi menahan Dewa Dunia Bawah, menyebabkan dia menjadi marah. Aku akan menghentikan orang ini. Kalian serang dengan sekuat tenaga. Kata Guru Siklus Surgawi melalui telepati. Pedang Anggur Abadi mengangguk. Saat berikutnya, dia dan Flame Immortal menyerbu ke arah kota Kekaisaran Song lagi. Kali ini, Ghost Immortal benar-benar tidak bisa menahannya. Kedua Dewa Bumi menerobos pertahanannya dan menyerbu ke kota Kekaisaran Song. Dengan sapuan pedang pemakan, semua prajurit alam Nirvana di kota Kekaisaran Song hancur menjadi abu. Sejumlah besar darah menghujani, dan jeritan menyedihkan terdengar. Dia menarik lagi busur pengejar mataharinya dan menembakkan anak panah emas ke arah Ghost Immortal, membuatnya terpental. Tubuh Ghost Immortal jatuh ke tanah. Ada bekas-bekas luka di tubuhnya, dan puing-puing berjatuhan. Ghost Immortal tercengang. Sejujurnya, jika dia bisa bergerak, dia bisa bekerja sama dengan Dewa Dunia Bawah, dan mereka berdua pasti bisa bertahan sendiri. Tetapi sekarang dia telah membatu, dia tidak dapat menggunakan kekuatannya. Hantu Earth Vein, keluarlah. Dengan raungan amarah, hantu abadi itu melepaskan kartu truf terakhirnya. Ia memurnikan makhluk hantu dari uratna di bumi. Hantu itu sangat ganas. Ia memiliki empat cakar dan merangkak seperti kadal. Namun, kepalanya seperti kepala hantu, yang sangat ganas. Ada juga mata vertikal di antara kedua alisnya. Warnanya benar-benar putih, dan itu sangat menakutkan. Ia terbang keluar dari urat bumi dan menggigit sang abadi api. Dalam sekejap, hantu itu menelan flame immortal secara utuh. Kemudian, gigi-giginya yang tajam mulai bergerak cepat. Enyah. Raungan marah sang dewa api bergema di langit dan bumi. Kemudian, dia mengaktifkan busur pengejar matahari dan kekuatan mengerikan itu merobek kepala hantu itu. Anak panah emas melesat keluar, dan hantu itu menjerit. Flame immortal melesat keluar. Dewa alkohol mengeluarkan pusaran hitam dan menyelimuti hantu abadi. Dia berkata, tetaplah di sini. Sang hantu abadi tercengang. Retakan. Dia meraung dengan marah, dan hantu itu tercabik-cabik. Urat bumi terkoyak, dan gelombang energi melesat ke langit. Seluruh kota kekaisaran Song tampak hancur. Berengsek. Ekspresi dewa pedang anggur berubah. Dia tidak menyangka dewa hantu begitu gila. Dia mengabaikan hantu abadi dan dengan cepat menekan urat bumi. Pada saat yang sama, pusaran hitam muncul dan menelan energi penghancur. Flame immortal pun segera mundur. Salah satu lengannya dipenuhi retakan. Namun, itu tidak berakibat fatal. Matanya bersinar terang. Dia mengaktifkan busur pengejar matahari lagi dan terbang ke kejauhan. Ghost immortal tercengang. Orang ini masih tidak mau melepaskannya. Apakah dia benar-benar akan ditangkap olehnya? Kenapa dia tidak mengatakannya? Sang dewa api meraung. Sang hantu abadi membeku dan tampaknya teringat sesuatu. Saat berikutnya, dia berteriak, Sky Burial Valley. Apa yang kau inginkan ada di Sky Burial Valley? Dewa dunia bawah, bawa aku pergi. Kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Dewa dunia bawah mendengus. Pedang dewa dunia bawah membelah langit dan bumi. Dia mengulurkan tangan dari kabut hitam dan meraih dewa hantu. Dia membawanya pergi. Flame immortal tidak mengejarnya. Dia sudah mendapatkan informasi yang diinginkannya. Lembah pemakaman langit. Itu di luar dugaannya. Pedang anggur abadi juga terbang, mengerutkan kening. Sialan. Dia menghancurkan urat bumi. Untungnya, aku menggunakan pedang pemakan untuk menekan sebagian besar energinya. Kalau tidak, itu akan berbahaya. Sang dewa api berkata, aku akan kembali dan memintanya untuk memperbaiki segel kaisar. Kita akan mengambil alih kota kekaisaran Song bersama-sama. Tidak masalah. Sang pedang anggur abadi mengangguk. Ini adalah sesuatu yang telah dibahas sebelumnya. Sang dewa api kembali. Segel kaisar bumi telah datang. Master siklus surgawi juga datang. Dia sekali lagi menciptakan lorong spasial. Ketika mereka berdua melihat kota kekaisaran Song, mereka mengerutkan kening. Butuh waktu untuk merapikan urat bumi. Beruntungnya kamu memiliki pedang pemakan. Lagi pula, kita punya guru surgawi di sini. Kita bisa memperbaikinya. Jika tidak, kota ini akan berada dalam bahaya. Ketika berita itu sampai, orang-orang di alam dewa berseru, hebat. Kita berhasil menaklukkan satu kota lagi. Mereka telah memperoleh keuntungan mutlak. Seperti yang diharapkan, Xuan Yin dan Xuan Ming tampak pucat. Orang-orang di alam Nirvana putus asa. Bahkan kota kekaisaran Song pun hilang. Mereka semua ingin mundur. Dewa kematian mundur. Xuan Yin dan Xuan Ming juga ingin mundur. Sang pedang abadi juga ingin pergi. Namun, Lin Zhan tidak membiarkannya pergi. Kali ini, dia harus membunuhnya. Di kejauhan, pertempuran masih berlangsung. Semangat juang Lin Zhan belum padam. Dewa pedang anggur berdiri di kota kuno dan mendongak. Dia berkata, sepertinya aku harus membantunya. Teman Taoise, bisakah kita pergi bersama? Dewa api tidak menjawab. Dia menatap segel kaisar. Kaisar segel berkata, kita bisa bekerja sama. Namun, aku punya permintaan kecil. Ketika kita pergi ke lembah pemakaman langit di masa depan, aku harap kamu dan Lin Gongzi bisa pergi bersama dan membantu kami. Tidak masalah. Tuan alkohol mengangguk. Dia tahu bahwa dinasti abadi Yuhua ingin meminjam kekuatan pedang naga besar dan pedang pemakan. Bagaimanapun, lembah pemakaman langit sangat aneh. Baiklah, Dewa api, pergilah dan bantulah alam dewa. Sang Dewa api kembali mengambil busur pengejar matahari. Dia dan Dewa Pedang anggur terbang ke langit. Mereka tidak perlu khawatir tentang kota kekaisaran Song. Dengan adanya segel kaisar di sini, tak seorang pun dapat menyerangnya. Kemunculan Dewa alkohol dan Dewa api membuat wajah Dewa Pedang menjadi jelek. Suan Yin dan Suan Ming juga berteriak, ayo pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Jiwa Pedang Abadi dan seni pedang bersatu dan berubah menjadi pelangi mengejutkan yang melesat kekejauhan. Namun, ia dihentikan oleh pusaran. Segera setelah itu, cahaya kemasan muncul dan berubah menjadi naga api yang mencabik-cabik jiwa Pedang Abadi. Sang Pedang Abadi tertusuk oleh anak panah. Dia berteriak, artefak Dewa Kuno. Dia tercengang. Terima kasih.